Hai, balik lagi di Dasmet Official. Sobat Dasmet pernah cek gula darah, kolesterol, dan asam urat dengan menggunakan alat cek Maret Auto-Cek? Jika belum, Mimin akan jelasin cara penggunaan alatnya. Alat-alatnya, yang pertama adalah alat ukur. Alat ukur ini dilengkapi dengan layar LCD, tombol S dan M, dan juga E-Jack, port uji, dan tempat baterai. Dua, pen lanset. Dalam pen lanset terdapat jarum lanset, dan kita juga dapat mengatur kedalaman jarum. 3. Strip uji Strip uji ini terdiri dari tiga jenis, dengan warna yang berbeda, yaitu strip gula darah berwarna biru dengan kode GLU, strip kolesterol berwarna kuning dengan kode CHOL, strip asam urat berwarna hijau dengan kode UA. Ada pun yang namanya prosedur pengkodean. Pengkodean dilakukan ketika penggunaan awal alat, atau menggunakan strip baru. Pastikan alat dalam kondisi mati, pastikan kode di layar, strip, kode, dan juga botol strip sama. Nah, cara penggunaannya, yang pertama, bersihkan ujung jari dengan alkohol. Tusuk jari menggunakan pen lanset, kemudian sekadar pertama yang keluar. Letakkan sampel pada strip. Masukkan strip pada alat ukur, tunggu hingga hasilnya keluar. Namun, jika sobat dasmet semuanya sudah familiar dengan alat yang satu ini, pernah gak sih ngalamin yang namanya error alat atau muncul kode-kode di alat? Kalau sudah gitu, tenang. Jangan langsung anggap alat kamu rusak ya. Kalau kamu ngalamin hal tersebut, jangan khawatir sobat dasmet. Mimin akan jelasin apa aja maksud dari kode-kode tersebut dan bagaimana cara penanganannya. 1. E0 Kode ini disebabkan adanya masalah pada strip kode dan strip uji, dikarenakan pemasangan yang tidak benar. Solusinya adalah dengan mengulangi prosedur pengkodean dengan memasukkan kembali strip. 2. EB Kalau kode ini muncul, tandanya alat kamu perlu mengganti baterai baru. Karena kode ini mengisyaratkan jika baterai alat lemah. Solusi yang tepat adalah dengan mengganti baterai lama dengan baterai yang baru. 3. EE Kode ini menandakan adanya masalah pada strip kode atau alat ukurnya, karena memasukkan strip kode yang tidak benar. Solusinya adalah dengan melakukan prosedur pengkodean dengan memasukkan strip kembali. Ingat, posisi alat dan strip harus seperti ini ya. 4. E-T Kode ini mengisyaratkan jika alat ukur mengalami over atau lower temperature, sehingga suhu alat ukur tidak tepat. Jangan khawatir, cukup istirahatkan alat dan taruh di tempat yang sejuk sampai alat ukur pada suhu operasi. 5. E-U Kalau alat kamu memberikan sinyal kode seperti ini, berarti kamu memasukkan strip bekas atau strip basah pada alat ukur. Strip basah dan strip bekas tidak dapat digunakan dalam pengukuran alat ini. Solusinya adalah cukup dengan mengganti strip dengan strip yang baru. 6. E-U Kode ini muncul ketika kita mengeluarkan strip dari alat saat pengujian berlangsung. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian hasil pengujian. Solusinya adalah dengan mengelakukan prosedur pengujian dari awal, namun jangan mengeluarkan strip sebelum hasil pengujian selesai ya. 7. E-U Kode ini menandakan adanya masalah pada strip. Solusinya adalah dengan ulangi prosedur pengujian dengan menggunakan strip yang sama. 8. E-U Jika kode ini muncul, maka sobat dasmet harus lebih teliti lagi, karena kode ini menandakan strip kode yang kita masukkan ke alat tidak sesuai dengan strip pengujian. 9. E-U E-U 8. Saat proses pengujian berlangsung dan hasil yang muncul adalah kode ini, maka tandanya volume sampel darah tidak cukup untuk melakukan pengukuran. Nah, tak perlu khawatir sobat. Sobat dapat melakukan pengujian ulang dengan menggunakan strip baru dan pastikan sampel darah tercukupi. Perlu diingat ya sobat, jika langkah-langkah penanganan sudah dilakukan, namun kode error masih saja muncul dan berlanjut, segera hubungi distributor lokal untuk mendapatkan pelayanan perbaikan. Itu tadi cara mengatasi kode error pada alat auto-check. Semoga membantu sobat semua. Terima kasih telah menonton!